Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev Di video kali ini, gue bakalan ngebahas tentang Markdown Oke, sebelum kita mulai menulis Markdown Ada baiknya kita kenalan dulu dengan Markdown Apa itu Markdown? Digunakan dimana aja? Lalu, untuk apa? Oke, sekarang apa itu Markdown? Markdown itu adalah sebuah plain text formatting syntax Artinya, hanya dengan menggunakan text biasa Markdown itu bentuknya text biasa Tapi kita dapat membuat sebuah format-format text Contohnya kayak heading atau tulisan bold Terus order list, unorder list, nah seperti itu Nah, lalu Markdown ini nanti bakalan dikonversi ke dalam format HTML Jadi, di belakang layar itu ada sebuah preprocessor Yang dapat meng-convert atau meng-conversi Markdown itu sendiri Kedalam format HTML Nah, Markdown itu juga mudah dibaca Dipelajari dan juga mudah digunakan Oke, lalu kenapa kita menggunakan Markdown? Oke, sama seperti di slide sebelumnya Markdown itu mudah dibaca Dipelajari dan digunakan Lalu, Markdown itu dapat dikonversi ke dalam bentuk HTML Dan, keuntungannya itu Markdown itu banyak digunakan di berbagai tempat Nah, sekarang digunakannya dimana aja? Nah, contohnya itu ada sebagai readme file Kalau kalian pernah pakai GitHub, Bitbucket, ataupun GitLab, dan lain-lainnya Itu pasti mungkin kalian pernah tahu tentang readme file Nah, itu menggunakan sebuah Markdown Lalu, di Technical Documentation Contohnya, kalau misalnya kalian membuka dokumentasi sebuah bahasa pemograman Ataupun framework Nah, itu biasanya menggunakan sebuah Markdown Lalu, untuk sebuah artikel atau sebuah blog Jadi, blog itu kadang menggunakan sebuah Markdown untuk penulisannya Jadi, dapat dimanipulasi untuk Contohnya itu membuat heading, membuat, memasukkan sebuah gambar Nah, seperti itu Lalu, juga digunakan untuk membuat pesan dari sebuah email Dan, lebih banyak lagi Oke, nah, nanti ini yang bakalan kita pelajari Yaitu mulai dari heading Horizontal rules List Text style Block code Code Inline code Link Image Dan table Oke Jadi, ini dulu Perkenalannya dengan Markdown Dan, apa yang nanti bakalan kita pelajari Sekarang, kita bakalan menyiapkan Code editor kita untuk menuliskan sebuah Markdown Nah, tapi Sebenarnya itu Untuk menuliskan Markdown Kita tidak perlu pakai code editor yang spesifik Ini hanya membantu saja untuk kita menuliskan sebuah Markdown Karena di sebuah code editor itu Biasanya punya extension-extension yang dapat memudahkan kita Salah satu contohnya adalah Nanti kita bisa melihat preview dari File Markdown yang sudah kita tulis Nah, di sini ada beberapa code editor Yang mungkin bisa kalian pakai Yang pertama ada Visual Studio Code Lalu ada Sublime Text Terus ada Atom Oke Nah, misalnya kalau kalian tidak mau download code editor ini Kalian juga bisa pakai Markdown editor secara online Salah satu contohnya adalah ini Startedit.io Kalian bisa kunjungi webnya ini Oke, caranya kalian bisa langsung saja klik Start Writing Oke, nah di sini kalian langsung bisa menuliskan Markdown kalian Dan di sebelah kanan ini Sudah ada preview untuk Markdown yang kalian tulis Oke, misalnya Gue tulis belajar Markdown Oke, nanti di sebelah kanan bakalan muncul Belajar Markdown Sesuai dengan apa yang kita tulis di editornya Lalu juga ada Dilinger.io Kalian bisa kunjungi Dilinger.io Ini juga code editor Markdown secara online Jadi kalian bisa gunakan ini Kalian bisa Ctrl A untuk hapus semua ini Gue tulis lagi belajar Markdown Nah, di sebelah kanan juga sudah ada preview dari Markdown yang kita tulis Nah, tapi Di video ini gue akan pakai Visual Studio Code Oke Kalau kalian memutuskan untuk pakai Visual Studio Code Kita bakalan buat foldernya Kita bakalan buat foldernya untuk workspace kita di desktop aja ya Kalian bisa langsung klik kanan Lalu new folder Misalnya kita kasih nama aja foldernya Belajar-Markdown Oke, kayak gini Lalu kalau kalian udah download Visual Studio Code-nya Kalian bisa klik kanan Lalu klik open with code Oke, kita tunggu aja Oke, kalau muncul kayak gini Bisa klik aja yes I trust Oke, nanti tampilannya bakalan kayak gini Oke, untuk Markdown sendiri Itu Extensinya adalah .md Kita bisa buat aja Misalnya Readme .md Oke, kayak gini Oke, readme .md Oke Selanjutnya Untuk membuka preview dari fitur Visual Studio Code-nya Kita bisa tekan Ctrl Shift P Oke Untuk membuka command palette Itu untuk di Windows Mungkin kalau di macOS itu Command Shift P ya Kalian bisa cari aja Markdown Nah, lalu kalian bisa Pilih yang Open preview to the site Klik aja Oke Kita close aja Sidebar-nya Ctrl P Nah, di sebelah kiri Kita udah punya Code editor-nya Atau editor-nya Lalu di sebelah kanan Kita udah punya Review dari Markdown yang kita tulis Misalnya Belajar Markdown Oke Udah berhasil Jadi Kita udah selesai Untuk persiapan Menulis Markdown-nya Pertama Kita bakalan bahas Mengenai Heading Nah, mungkin Kalau kalian pernah Belajar tentang HTML Kalian tahu Apa itu Heading Nah, heading ini Bisa dibilang Untuk membuat Sebuah judul Ataupun Subjudul Yang bakalan kita Tampilkan Nah Heading ini Sama seperti di HTML Itu punya 6 tingkatan Mulai dari Heading 1 Sampai dengan Heading Yang ke-6 Nah, untuk Membuat heading Di Markdown Itu kita bisa Menggunakan Tanda Crash Atau pagar Nah, ini Cara kita Membuat heading Pertama kita Akan membuat Heading Level 1 Misalnya Heading 1 Oke Dan Di sebelah kanan Adalah Preview-nya Nah Heading ini Tingkatannya itu Mulai dari Yang kecil Ke besar Jadi ya Kalau Heading 1 Itu berarti Paling besar Ukurannya Lalu Heading ke-6 Itu ukurannya Bakalan lebih Kecil Atau semakin Kecil Jadi semakin Tinggi Levelnya itu Semakin Kecil Ukurannya Misalnya Untuk membuat Heading yang kedua Kita cukup Tambahkan Crash-nya 2 kali 2 kali Nah, kayak gini Tanda Pagarnya 2 kali Lalu kita Klik Ketik aja Heading 2 Oke Kalau kita lihat Di preview-nya Itu Ukuran dari Heading yang kedua Itu lebih kecil Dari Heading yang pertama Lanjut Untuk Heading yang ketiga Kita bisa Tulis Tanda pagarnya Itu 3 kali Oke Heading yang ketiga Kayak gini Dan seterusnya Sampai dengan Heading yang Ke-6 Oke Heading Heading 4 Heading 5 Heading 6 Oke Jadi Tampilannya Kayak gini Mulai dari Heading yang pertama Atau Level yang pertama Itu yang paling besar Sampai Level yang ke-6 Atau tingkat yang ke-6 Yaitu yang Ukurannya Paling kecil Jadi Hasilnya Kayak gini Nah ini Kalian bisa Tulis apa Apa aja Belajar Markdown Kayak gini Misalnya Markdown itu Keren Nah Misalnya Kayak gini Terus Pertanyaannya Kalau kita Bikin Tingkat yang ke-7 Gimana Nah Kita coba aja Misalnya 7 Crashnya 1 2 3 4 5 6 7 Lalu kita Tulis aja Heading 7 Oke Nah ini Tidak bakalan Berpengaruh ya Jadi Previewnya pun Akan sama dengan Apa yang kita Tulis disini Jadi kalau kalian pakai Code Editor itu Udah ada sintaks Highlightingnya Untuk Penulisan Markdown kita Oke Jadi Kalau Lebih dari Tingkatan yang ke-6 Itu gak bakalan Di Convert ke Heading baru Tapi bakalan Di Convert ke Apa yang Kita tulis Oke Jadi Itu Mengenai Heading Sekarang kita Bahas tentang Horizontal Rules Jadi Horizontal Rules itu Sama Kayak Tag HR Di HTML Fungsinya itu Untuk menampilkan Sebuah Garis panjang Secara Horizontal Nah Untuk Di Markdown Itu kita Bisa membuatnya Dengan cara Kita pakai Underscore 3 kali Underscore 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 Nah Kalau kalian Lihat Di previewnya Itu muncul Garis Yang panjang Secara Horizontal Oke Jadi Underscore Underscore 3 kali Oke Nah Untuk Penggunaannya Gimana Nah Misal Misal kalian Bikin Sebuah Artikel Tentang Menjelaskan Apa itu Markdown Secara lengkap Misalnya Ini adalah Kontennya Kayak gini ya Ini misal aja Misal Misal Gini Nah Terus Kalian Mau ngasih Jeddah Di antara Artikel ini Nah Misalnya Kalian itu Mau kasih garis Di bawahnya Nah Kalian bisa pakai Horizontal Rules ini Underscore 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 Terus Kalian bisa Kasih lagi Misalnya Subjudulnya Penggunaan Markdown Nah Lalu Misalnya Ada Content Lagi Disini Nah Kayak gini Terus Kalian Mau Batasi Lagi Pakai Garis Kayak Gini Nah Oke Jadi Itu Sekilas Tentang Horizontal Rules Kalian Bisa Kembangkan Sendiri Menurut Studi Kasus Kalian Masing-masing Oke Kita Bakalan Bahas Tentang List Jadi List itu Secara umum Ada dua Jenisnya ya Ada Order List Dan Unorder List Jadi Order List itu Contohnya Kayak Angka Satu Dua Tiga Lalu Ada Kontennya Nah Itu Dinamakan Order List Nah Untuk Kalau kalian Pakai Word Itu Kayak Bullet Atau Garis Strip Kayak Gitu Itu Namanya Unorder List Nah Kalau Kalian Biasa Pakai HTML Harusnya Kalian Sudah Paham Tentang Kedua Jenis List Ini Dan Nanti Di Markdown Kali Ini Ada Satu Tambahan Lagi Yaitu Task List Nah Nanti Kita Bakalan Lihat Apa Itu Task List Oke Yang Pertama Kita Bakalan Bahas Tentang List Untuk List Sendiri Kita Pertama Yang Order List Oke Untuk Order List Ini Gampang Banget Caranya Kalian Bisa Langsung Aja Ketik Aja Angka Satu Kayak Gini Jadi Angka Biasa Satu Lalu HTML Misalnya HTML Lalu Di bawahnya Kalian Langsung Aja CSS Lalu JavaScript Nah Kayak Gini Ini Order List Oke Lalu Selanjutnya Ada Un Order Unorder List Oke Untuk Unorder List Kalian Bisa Pakai Tanda Dash Atau Strip Oke Satu Kali Satu Kali Aja Strip Lalu Misalnya Sama HTML Lalu CSS Lalu JavaScript Oke Kita Lihat Di Preview Di sini Untuk yang Order List Yaitu Sama Ya Itu Angka Satu Sampai Intinya Itu adalah Numeric Atau Number Untuk Untuk Unorder List Itu Di Convert Menjadi Bullet Atau Lingkaran Kecil Seperti Ini Oke Lalu Tambahannya Untuk Oh Ya Kita Bahas Dulu Tentang Nested List Nah Misal Kalian Mau Bikin List Lalu Di Dalam List Itu Ada Sebuah List Lagi Nah Kalian Bisa Pakai Nested List Untuk Membuat Nested List Itu Gampang Banget Misalnya HTML Lalu Kalian Bisa Tekan Tab Tab Lalu Kalian Bisa Tab Nya Dua Kali Ya Kasih Enter Oke Kayak Gini Nah HTML Apa Itu HTML Misalnya Hyper HTML Lalu Di Dalamnya Misalnya Kita Punya Beberapa Tag Yaitu Ada Heading Lalu Ada Paragraph Misalnya Lalu Ada Text HR HR Lalu Ada List Juga Nah Misalnya Kayak Gini Nah Jadi Untuk Yang Order List Nanti Bakal Di Convert Menjadi Angka Romawi Jadi Pertama Ini Satu Titik HTML Ini Adalah Parent Nah Untuk Child Nya Atau Nested Nya Ini Bakalan Di Convert Menjadi Angka Romawi Sama Ya Penulisannya Tapi Jangan Lupa Ini Dikasih Enter Dikasih Jare Enter Enter Lalu Kasih Tap Dua Kali Tap Tap Nah Kayak Gitu Jadi Enter Lalu Tap Dua Kali Kalau Misalnya Kalian Mau Nambahin Misalnya Kedua Yaitu CSS Lalu Kita Enter Dua Kali Lalu Tap Dua Kali Tap Tap Lalu Kita Kasih Satu CSS Itu Proper Ternya Ada Misalnya Color Ada Background Apa Ya Ada Background Lalu Ada Apa Lagi Misalnya Ada Font Size Ini Contoh Aja Misalnya Kayak Gini Jadi Ini Nested List Untuk Yang Order List Oke Sekarang Kita Bukan Coba Untuk Yang Unorder List Misalnya Disini Kita Bukan Buat Javascript Oke Sama Ya Kayak Di Yang Order List Kita Kasih Enter Dua Kali Lalu Tap Dua Kali Tap Tap Nah Disini Kita Bisa Langsung Aja Pakai Strip Atau Dash Misalnya Javascript Itu Ada Console Dot Log Terus Ada Apalagi Ada Dokumen Dokumen Dot Query Selector Misalnya Misalnya Kayak Gini Nah Ada Beberapa Orang Menggunakan Next List Untuk Yang Unorder List Ini Itu Biasanya Parent Itu Diganti Menggunakan Tanda Plus Nah Kayak Gini Juga Bisa Tapi Gue Lebih Prefer Ke Yang Pakai Tanda Strip Semua Tapi Kalau Kalian Misalnya Mau Pakai Yang Tanda Plus Kayak Gini Untuk Parent Itu Silahkan Itu Terserah Kalian Mau Pakai Yang Mana Oke Jadi Ini Order List Unorder List Lalu Kita Yang Terakhir Kita Bahas Tentang Tax List Oke Jadi Tax List Ini Fungsinya Itu Kayak To do Jadi Ada Berapa Tax Tugas Tugas Yang Mungkin Dibuat Menjadi Sebuah List Oke Misalnya Kita Nah Untuk Yang Tax List Ini Kita Pakainya Yang Unorder List Jadi Kita Bisa Pakai Dash Strip Lalu Kita Pakai Apa Ini Namanya Square Bracket Oke Lalu Kita Kasih Spasi Di Antaranya Oke Kurung Kota Kayak Gini Lalu Misalnya Gini Yang Pertama Adalah Noding Lagi Square Bracket Lalu Spasi Misalnya Belajar Lalu Misalnya Olahraga Olahraga Kayak Gini Nah Ini Kalau Kita Lihat Di Preview Ini Kayaknya Cuma Di Convert Biasa Yang Disini Nah Tapi Kalau Ini Kita Pakai Di Redmi File Nah Kita Sudah Tau Dimana Markdown Digunakan Contohnya Di Redmi File Di GitHub Nanti Dia Bukan Di Convert Menjadi Sebuah Checkbox Kayak Gitu Jadi Bentuknya Tidak Bahkan Kayak Gini Kalau Kita Sudah Masukkan Ke Redmi File Contohnya Itu Di GitHub Nah Lalu Kalau Misalnya Ini Taksnya Itu Checklist Atau Selesai Kita Bisa Kasih Tanda X Di Tengah Nah Ini Kalau Kita Lihat Di Preview Di Ini Ini Kayak Di Convert Biasa Tapi Kalau Di Redmi File Contohnya Di GitHub Itu Bakalan Di Convert Menjadi Sebuah Checklist Atau Bisa Dibilang Checkbox Oke Jadi Kayak Gini Kalian Bisa Cobain Aja Kalau Misalnya Kalian Sudah Bisa Pake GitHub Kalian Bisa Cobain Untuk Yang Tax List Ini Di GitHub Nanti Kalian Bisa Tahu Gimana Bentuknya Oke Jadi Segini Dulu Mengenai List Di Markdown Selanjutnya Kita Mengenai Text Style Ada Tiga Text Style Yang Bakalan Gue Bahas Kali Ini Yang Pertama Itu Untuk Italic Atau Italic Yang Kedua Adalah Bold Terus Yang Ketiga Itu Adalah Strike True Oke Yang Ketiga Adalah Strike True Nah Untuk Yang Italic Cara Membuat Text Kita Menjadi Italic Adalah Dengan Cara Kita Bisa Pakai Tanda Underscore Oke Underscore Lalu Kata Apa Yang Mau Kita Buat Italic Atau Miring Italic Itu Miring Formatnya Misalnya Italic Lalu Di Akhir Kita Kasih Dia Underscore Oke Kayak Gini Jadi Kata Yang Di Apit Dengan Underscore Oke Jadi Kita Lihat Di Preview Tulisannya Menjadi Miring Oke Yang Kedua Adalah Bold Untuk Yang Bold Kita Bisa Pakai Tanda Bintang Atau Asterik Dua Kali Kayak Gini Lalu Katanya Atau Kalimatnya Misalnya Bold Lalu Kita Tutup Dengan Dua Tanda Bintang Oke Kayak Gini Dua Tanda Bintang Kalau Kita Lihat Disini Tulisannya Menjadi Bold Atau Lebih Tebal Kita Enter Aja Kayak Gini Lalu Yang Ketiga Adalah Strike Throw Strike Throw Ini Caranya Kita Bisa Pakai Tanda Tilde Tanda Tilde Ini Kalau Kalian Tau Itu Di Sebelah Kiri Angka 1 Di Keyboard Kalian Oke Bisa Pakai Tilde Dua Kali Kayak Gini Lalu Tulisannya Misal Strike True Kayak Gini Lalu Kita Tutup Lagi Dengan Dua Kali Tanda Tilde Nah Kayak Gini Lihat Di Preview Itu Ada Sebuah Garis Yang Kayak Seperti Memotong Kalimatnya Oke Nah Lalu Disini Pun Kita Bisa Mengkombinasikan Textile Ini Misalnya Kita Mau Kombinasikan Antara Bot Kita Misalnya Kayak Gini Kita Bisa Pake Di Awalnya Ini Kita Bisa Pake Underscore Lalu Bintang Dua Kali Lalu Kita Tutup Dengan Bintang Dua Kali Lalu Underscore Oke Kalau Kita Dalit Dalit Dan Juga Bot Tulisannya Tebal Oke Sebenarnya Ini Tidak Ada Urutannya Kayak Gini Kalian Bisa Bisa Bintang Dulu Lalu Bintang Dulu Misalnya Bot Segini Lalu Kalian Bisa Pake Bintang Dulu Bintang Dulu Baru Underscore Kayak Gini Nah Kayak Gini Kayak Gini Pun Juga Bisa Oke Kalau Kita Lihat Ini Sama Formatnya Bold Dan Italic Jadi Tidak Ada Urutannya Untuk Membuat Kombinasi Textile Ini Jadi Kalian Bisa Kombinasikan Mau Gimana Urutannya Itu Terserah Kalian Oke Kita Bahkan Bahas Blok Quote Nah Apa Itu Blok Quote Blok Quote Sendiri Itu Biasanya Digunakan Untuk Membungkus Sebuah Text Yang Berupa Quote Atau Kata-kata Ataupun Kalimat Yang Penting Nah Jadi Kalimat Yang Penting Yang Ingin Kita Tonjolkan Atau Kita Ingin Prioritaskan Nah Untuk Membuat Blok Quote Sendiri Kita Bisa Membuatnya Menggunakan Tanda Lebih Besar Dari Oke Kayak Gini Nah Kayak Gini Lebih Besar Dari Lalu Kita Kasih Spasi Lalu Kita Masukkan Kalimat Yang Ingin Kita Masukkan Misalnya Ini 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 Contoh Blok Quote Oke Kayak Gini Oke Misalnya Disini Gue Bakalan Cari Sebuah Quote Di Google Oke Kita Misal Aja Mana Nah Misalnya Kita Copy Aja Yang Ini Kita Copy Yang Ini Nah Misalnya Kita Kasih Kayak Gini Quote Keren Nah Lalu Kita Masukkan Quote Yang Sudah Kita Copy Tadi Kita Masukkan Kesini Nah Nanti Jadi Kayak Gini Di Preview Oke Jadi Ini Sebenarnya Penggunaannya Sesuai Dengan Kalian Mau Apa Jadi Ini Bisa Beda Penggunaannya Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dari Apa Yang Ingin Kalian Buat Oke Nah Blok Quote Sendiri Ini Juga Bisa Kita Nesting Oke Dua Kayak Gini Lalu Ini Adalah Blok Quote Nested Nested Blok Oke Jadi Kayak Gini Oke Mungkin Ini Penjelasan Mengenai Blok Quote Kalian Bisa Gunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Apa Yang Ingin Kalian Buat Oke Selanjutnya Kita Kita Bakalan Cari Tahu Cara Untuk Memasukkan Sebuah Kode Atau Code Ke Sebuah File Markdown Oke Untuk Memasukkan Sebuah Code Kita Bisa Pakai Tanda Petik Tiga Kali Disini Petik Tiga Kali Nah Lalu Setelah Itu Kita Masukkan Jenis Kode Apa Yang Ingin Kita Masukkan Misalnya Misalnya Javascript Misalnya Gini Lalu Kita Enter Lalu Kita Tutup Dengan Petik Tiga Kali Nah Seperti Ini Lalu Di Sela Sela Ini Kita Baru Memasukkan Kodenya Misalnya Console Dot Log Belajar Belajar Markdown Oke Nah Jadi Di Antara Ini Kita Bisa Membuat Atau Memasukkan Kode-kode Kita Kedalam Sebuah Markdown Dan Nanti Bakalan Di Convert Seperti Ini Dan Otomatis Akan Ada Sintag Highlighting Nah Apa Yang Terjadi Kalau Ini Tidak Kita Spesifikasikan Bahasanya Bahasa Pempergamannya Misalnya Ini Kita Hapus Nah Di Preview Ini Tidak Bakalan Ada Sintag Highlighting Jadi Kita Harus Spesifikasikan Bahasa Apa Yang Kita Tuliskan Disini Javascript Misalnya Javascript Kayak Gini Oke Lalu Untuk Yang Lainnya Sama Ya Jadi Kita Bisa Pake Petik 3 Misalnya Kita Pake Java Kayak Gini Lalu Kita Tutup Dengan Petik 3 Lali Lalu Kita Bisa Pake Misalnya Classman Oke Misalnya Kayak Gini Public Static Void String Arc Terus Terus Kita Bikin Sistem Dot 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 Green Line Misalnya Hello World Oke Misalnya Kayak Gini Nah Oke Jadi Kayak Gini Ya Cara Kita Memasukkan Sebuah Kode Kedalam File Markdown Yang Pertama Kita Spesifikasikan Tanda Petik Ini Tiga Kali Lalu Diikuti Dengan Bahasa Yang Ingin Kita Masukkan Disini Dalam Kasus Ini Adalah Java Misalnya Kalau Misalnya Kalian PHP Bisa Masukkan PHP Kalau Python Kalau Misalnya Sebuah Comment Atau Kode Yang Ada Di Terminal Kalian Bisa Masukkan Shell Kayak Gini Atau Base Kayak Gini Ya Kita Bikin Java Oke Kita Spesifikkan Dulu Tanda Petik Tiga Kali Lalu Nama Bahasa Pempergaman Lalu Kita Tutup Dengan Tanda Petik Tiga Kali Oke Jadi Seperti Itu Cara Kita Menuliskan Sebuah Kode Dalam File Markdown Sebelumnya Kita Sudah Tahu Cara Untuk Menggunakan Code Di Markdown Nah Sekarang Kita Akan Cari Tahu Cara Menggunakan Inline Code Di Markdown Nah Misalnya Kalian Mau Buat Kayak Gini Ini Misalnya Saya Misalnya Gini Terus Kita Kan Kalau Yang Sebelumnya Kita Spesifikasikan Bahasanya Misalnya Base Disini Lalu Disini Misalnya Git Commit Nah Misalnya Kayak Gini Ini Yang Kita Lakukan Di Video Sebelumnya Nah Tapi Kali Ini Misalnya Kita Mau Git Commit Ini Ada Disamping Text Ini Dan Tidak Membuat Baris Baru Nah Disini Inline Code Berguna Jadi Kita Bisa Push Semua Ini Lalu Kita Ganti Dengan Tanda Petik 2 Lalu Di Antara Tanda Petik 2 Ini Kita Kasih Code Yang Ingin Kita Tuliskan Misalnya Git Commit Min M Lalu Message Nah Misalnya Kayak Gini Jadi Disini Kita Bisa Melakukan Penulisan Kode Pada Satu Baris Yang Digabungan Dengan Kalimat Lain Jadi Kita Tidak Tidak Membuat Baris Baru Nah Kalau Yang Untuk Yang Code Biasa Itu Yang Di video Sebelumnya Itu Kan Akan Membuat Baris Baru Nah Jadi Yang Inline Code Ini Sama Seperti Namanya Yaitu Inline Berarti Dalam Satu Baris Maka Hasilnya Nanti Bakalan Tepat Satu Baris Dengan Kalimat Sebelumnya Oke Jadi Ini Bisa Kalian Gunakan Kalau Misalnya Kalian Punya Kode Yang Hanya Satu Baris Saja Dan Ingin Kalian Gabungkan Dengan Kalimat Penjelasannya Oke Jadi Itu Tentang Inline Code Pada Markdown Sekarang Kita Bahas Mengenai Link Pada Markdown Sebenarnya Untuk Menuliskan Link Di Markdown Itu Gampang Banget Ya Kalian Bisa Langsung Aja Ketik Link Misalnya Kita Mau Ke Bootstrap Kita Bisa Ketikan HTTPS T2 Slash Get Bootstrap Get Bootstrap.com Misalnya Kayak Gini Nah Ini Pun Udah Jalan Ya Kalau Kita Lihat Di Preview Ini Udah Jadi Sebuah Link Kalau Kita Klik Pun Ini Akan Mengarah Ke Website Yang Kita Tuju Disini Bootstrap Ya Nah Tapi Sekarang Gimana Kalau Kita Hanya Ingin Menampilkan Sebuah Kalimat Atau Sebuah Kata Misalnya Hanya Bootstrap Kayak Gini Oke Terus Kalau Kita Klik Ini Bisa Menuju Ke Website Bootstrap Oke Nah Untuk Itu Kita Bisa Menggunakan Square Bracket Sama Round Bracket Ini Strukturnya Ya Oke Jadi Kayak Gini Yang Pertama Di Square Bracket Ini Kita Bisa Masukkan Kalimat Atau Kata Apa Yang Ingin Kita Tampilkan Misalnya Bootstrap Oke Kayak Gini Lalu Di Round Bracket Ini Kita Bisa Masukkan Link Dalam Kasus Ini Adalah Link Untuk Menuju Ke Bootstrap Oke Kayak Gini Kalau Kita Hover Di Sini Ini Sudah Mengarah Ke Websitenya Bootstrap Kalau Kita Klik Nah Ini Bahkan Mengarah Ke Websitenya Bootstrap Oke Lalu Kita Pun Bisa Menggabungkannya Dengan Sebuah Kalimat Misalnya Oke Misalnya Kayak Gini Untuk Menuju Ke Website Bootstrap Bisa Klik Link Disini Nah Misalnya Disini Ini Kita Ganti Menjadi Sebuah Link Oke Caranya Gampang Banget Kita Masukkan Aja Kita Hapus Disininya Kita Ganti Dengan Square Bracket Lalu Kita Masukkan Kata Disini Lalu Kita Tambahkan Dengan Round Bracket Lalu Kita Masukkan Linknya Misalnya Get Bootstrap Dot Com Nah Misalnya Kayak Gini Ini pun Bisa Kalau Kita Klik Disini Klik Ini Kita Klik Nah Maka Bakalan Menuju Ke Websitenya Bootstrap Oke Ini Yang Pertama Lalu Kita Bisa Juga Menggunakan Yang Namanya Link Reference Oke Ini Kita Hapus Aja Dulu Untuk Reference Ini Berguna Banget Buat Kalian Yang Misalnya Punya Banyak Link Oke Jadi Kalian Bisa Mereference Kalian Bisa Tulis Dulu Semua Link Nanti Kalian Bisa Reference Ke Link Yang Sudah Kalian Tuliskan Nah Untuk Membuat Link Reference Kita Bisa Menggunakan Square Bracket Dua Kali Nah Seperti Ini Kalau Yang Link Biasa Kita Pakai Kombinasinya Square Bracket Sama Round Bracket Nah Tapi Untuk Link Reference Kita Pakai Square Bracket Semua Nah Sama Seperti Link Biasa Disini Kita Spesifikasikan Apa Yang Ingin Kita Tampilkan Misalnya Bootstrap Nah Lalu Di Square Bracket Yang Kedua Ini Kita Masukkan Reference Nah Untuk Membuat Reference Kita Bisa Buatnya Seperti Ini Kita Pakai Square Bracket Lalu Titik 2 Nah Di Dalam Square Bracket Ini Kita Kasih Nama Reference Misalnya Adalah Link Bootstrap Nah Misalnya Seperti Gini Terus Setelah Titik 2 Ini Kita Kasih Link Masukkan Link Misalnya Get Bootstrap.com Oke Nah Lalu Disini Square Bracket Disini Kita Masukkan Reference Ini Oke Kita Bisa Copy Yang Ini Lalu Kita Ctrl C Ctrl V Oke Lalu Kita Over Sini Oke Lalu Kita Klik Nah Maka Bakalan Menuju Ke Websitenya Sama Ya Tapi Ini Berguna Banget Misalnya Ini Kalian Mau Ganti Aja Menjadi Angka 1 Seperti Ini Nah Ini Bisa Juga Kita Ganti Nah Kalau Kita Klik Pun Ini Masih Sama Bakal Menuju Ke Websitenya Desrap Nah Jadi Dengan Ini Kalian Bisa Punya Banyak Sekali Link Oke Jadi Kalian Bisa Kayak Gini Yang Kedua Adalah Tailwind CSS .com Oke Terus Kalian Bisa Tailwind Lalu Kita Referenskan Ke Yang Kedua Ini Oke Kalau Kita Klik Yang Tailwind Nah Ini Bakal Menuju Ke Websitenya Tailwind Juga Oke Itu Mengenai Link Reference Oke Sekarang Kita Bahas Mengenai Title Pada Link Oke Misalnya Kita Buat Lagi Pushrap Ini Gue Bakalan Pakai Link Normal Aja Nah Kayak Gini Kalau Ini Kita Hover Nah Lihat Ini Kalau Kita Hover Maka Keluar Tooltip Yang Mengeluarkan Link Nah Misalnya Kalau Kita Ingin Ganti Ini Bisa Juga Kita Bisa Tambahkan Disini Setelah Link Ini Kita Kasih Titik 2 2 kali Seperti Ini Lalu Kita Kasih Saat Kita Hover Kita Mau Muncul Apa Misalnya Link Ke Bootstrap Oke Misalnya Kayak Gini Kalau Kita Hover Sekarang Lihat Maka Tooltip Itu Bakalan Berbeda Sebelum Kita Kasih Title Ini Oke Jadi Itu Mengenai Link Kita Sudah Bahas Mengenai Cara Kita Membuat Link Lalu Link Reference Dan Yang Terakhir Adalah Kita Memasukkan Atau Memodifikasi Title Pada Link Selanjutnya Kita Bahas Mengenai Image Pada Markdown Untuk Menampilkan Image Pada Markdown Itu Hampir Sama Kayak Kita Membuat Sebuah Link Oke Jadi Strukturnya Adalah Kita Pake Square Bracket Lalu Round Bracket Nah Untuk Image Kita Tambahkan Tanda Serut Di Depannya Oke Jadi Kayak Gini Nah Untuk Image Kita Ambil Dulu Di Google Oke Kita Cari Gambar Markdown Oke Markdown Image Kita Cari ke Gambar Lalu Ini Misalnya Kita Pilih Yang Ini Lalu Kita Open Image In New Tab Lalu Kita Copy Link Yang Ini Ctrl C Lalu Kita Paste Di Sini Oke Lihat Ini Sudah Muncul Gambarnya Di Preview Oke Nah Terus Fungsi Yang Ada Di Square Bagot Ini Apa Nah Fungsi Ini Adalah Ini Akan Menangani Ketika Gambar Ini Korup Atau Gambar Ini Tidak Ada Nah Misalnya Kalau Ini Gue Salah Ini Ini Tidak Muncul Apa Tapi Kita Mau Kasih Informasi Ke Preview Kita Bisa Kasih Disini Misalnya Gambar Markdown Nah Ini Akan Memberikan Sebuah Informasi Kalau Ini Sebenarnya Gambar Markdown Tapi Gambarnya Sedang Korup Atau Tidak Bisa Di Render Nah Tapi Kalau Ini Kita Lagi Kayak Gini Kita Benerin Lagi Linknya Maka Ini Akan Muncul Gambarnya Dan Yang Ini Tidak Akan Muncul Pada Preview Pada Saat Di Render Oke Jadi Itu Mengenai Image Pada Markdown Nah Image Pada Markdown Sendiri Itu Juga Kita Bisa Gunakan Reference Sama Seperti Pada Link Misalnya Kita Kasih Disini Markdown Oke Kayak Gini Lalu Kita Cut Aja Link Yang Ini Oke Ctrl X Lalu Kita Paste Disini Nah Sama Seperti Link Ini Kita Ganti Menjadi Square Bracket Nah Kayak Gini Lalu Kita Masukkan Nama Reference Oke Kayak Gini Nah Sama Aja Ini Kita Bisa Lakukan Juga Pada Image Oke Jadi Itu Tentang Image Pada Markdown Akhirnya Kita Sampai Di Pembahasan Terakhir Yaitu Mengenai Tabel Oke Kita Akan Cari Tahu Cara Menampilkan Tabel Pada File Markdown Nah Menurut Gue Sendiri Ini Agak Ribet Untuk Menampilkan Sebuah Tabel Pada File Markdown Oke Tapi Gak Apa Kita Akan Coba Pertama Kita Akan Buat Headernya Dulu Nah Pertama Kita Pake Tanda Pipe Oke Kayak Gini Oke Tanda Pipe Lalu Headernya Misalnya Ada Nomor Lalu Ada Nama Lalu Ada Deskripsi Misalnya Kayak Gini Lalu Di bawahnya Kita Bikin Lagi Tanda Pipe Lalu Kita Kasih Strip Strip Kayak Gini Lalu Tanda Pipe Lagi Strip Strip Tanda Pipe Lagi Strip Tanda Pipe Lagi Nah Kalau Kalau Kita Lihat Ini Di preview Kita Udah Bisa Menampilkan Sebuah Header Dari Tabel Oke Sekarang Kita Akan Buat Kolom Oke Kita Bisa Buat Kayak Gini Misalnya HTML Nomor Satu Ya Sorry Satu Misalnya HTML Kita Kasih Acek Panjang Nya Header Text Markup Language Misalnya Gini Nah Kenapa Tadi Gue Bilang Ripet Karena Kita Perlu Merapikannya Ini Kita Perlu Merapikan Tanda Pipe Ini Nah Terus Kita Tambih Tambahin Lagi Ini Kayak Gini Nah Ini Kita Perlu Hapus Kayak Gini Kayak Gini Terus Ada Lagi Misalnya Yang Kedua Adalah CSS Misalnya CSS Cascading Style Style Sheet Kayak Gini Terus Misalnya Kita Punya Yang ketiga Itu Misalnya PHP PHP Itu Kepanjang PHP PHP Hypertext Pre-processor Kalau Tidak Salah Ini PHP Itu Panjang PHP Hypertext Pre-processor Nah Ini Kita Perlu Merapiin Lagi Tanda Pipenya Nah Kalau Gini Teruskan Pasti Kita Ribet Harus Merapikan Semua Ini Nah Di Vs Code Itu Ada Extension Kita Bisa Buka Disini Yang Namanya Itu Tretier Nah Ini Kalian Bisa Download Ini Di Install Aja Nah Kalau Udah Kita Bisa Langsung Aja Pergi Ke Settings Oke Ketik Control Koma Atau Comment Koma Kalau Di Mac Lalu Kita Cari Aja Format Save Oke Lalu Kita Checklist Yang Ini Nah Kalau Udah Sekarang Kalau Misalnya Ini Gue Berantakin Ya Kayak Gini Kayak Gini Kayak Gini Lalu Gue Save Control S Nah Ini Bakalan Rapi Oke Jadi Otomatis Dirapiin Sama Tadi Code Formaternya Nah Kalaupun Ini Berantakan Kayak Gini Ini Bakalan Otomatis Dirapiin Nah Jadi Kita Enak Untuk Membuat Tabelnya Jadi Kita Enggak Perlu Mengatur Pipenya Berkali Kali Jadi Sudah Otomatis Diatur Menggunakan Extension Prettier Tadi Oke Jadi Itu Materi Terakhir Atau Pembahasan Terakhir Mengenai File Markdown Yaitu Tentang Table Oke Oke Jadi Kita Sudah Selesai Untuk Tutorial Markdown Terima kasih Banget Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Akhir Video Dan Ini Gue Sudah Buat Cheat Seat 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 Kalian Bisa Kunjungi Aja Linknya Ini GitHub.com Slash Ardh Ptr21 Slash Markdown Dash Cicit Kalian Bisa Kunjungi Aja Linknya Atau Nanti Linknya Bakal Gue Kasih Di Deskripsi Video Oke Jadi Segini Dulu Video Sampai Jumpa Lagi Di Channel Anglezer Dev